Pemirsa Polda Bali mulai menggelar operasi Ketupat Agung 2023 yang ditunjukkan dengan apel pasukan di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar. Operasi dalam mengamankan arus mudik maupun balik dalam perayaan lebaran Idul Fitri ini melibatkan sedikitnya 5.400 personil Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya. Terima kasih. Perjalanan aman. Saat ini terdapat dua tempat yang paling menjadi perhatian yakni Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbae dalam mengantisipasi arus pemudik. Kami menggelar operasi Ketupat Agung 2023 ini dengan melibatkan kekuatan 5.400 personil terdiri dari 2.600 sampai 2.700 dari Polri dan instansi terkait sekitar 2.500 personil. Kalau personil Kodam dan Kudayana khususnya wilayah Bali yang sesuai permintaan dari Polda itu akan kita siayakan seribu orang. Itu akan membantu. Jadi supaya dipahami bahwa tugas TNI dalam hal ini adalah perbantuan. Sementara itu Gubernur Bali Wengkoster mengimbau para pemudik untuk selalu tertib agar perayaan lebaran ini berjalan aman. Amanat Kapolri sudah jelas. Saya kira pertama dilaksanakan oleh jajaran kepolisian bersama pemangku kepentingan lain dan saya berharap para pemudik juga mengikuti ini dengan tertib dan disiplin sehingga alur lalu lintas pada saat mudik ini berjalan lancar. Raiswantara Bali TV